Halo guys, kembali lagi dengan gue Kurokes Jadi belum lama ini kan volume 5 like novel Kageno Chichiro Kusani dari Takutnya akhirnya telah rilis di Jepang sana Tapi gue sendiri belum dapet novelnya dan tentunya belum bisa baca ataupun lanjutin pembahasan part 3 ke 7 nya Cuma gue udah dapet beberapa spoiler dari para fandom yang udah baca novelnya Dan karena gue sendiri belum baca novelnya langsung, jadi ya gue gak bisa memastikan apakah semua spoiler ini tepat 100% Mungkin bisa jadi antara kalian malah ada yang udah sempat baca volume 5 like novelnya Jadi kalau ada yang kurang tepat, nanti bisa koreksi aja di bawah guys Tapi untuk sementara, mari kita coba bahas sekaligus ngomongin ilustrasi di volume 5 nya Pertama di volume 5 nya, Zeta diceritakan punya generasi untuk membuat Zedo menjadi abadi dan juga memusnahkan semua kejahatan di dunia itu Hal itu Zeta lakukan karena dia saat mencintai tuanya atau Zedo dan tidak ingin tuanya mati di masa depan nanti Karena di masa lalu keluarga Zeta sendiri semuanya telah terbunuh sebelum harinya darinya diselamatkan oleh Zedo Nah karena Zeta tidak ingin lagi kehilangan orang yang saat dicintainya, makanya dia berusaha membuat Zedo menjadi abadi Dan tidak akan pernah mati sampai kapanpun Tapi selain menjadikan Zedo abadi, Zeta juga punya keinginan untuk menghilangkan semua kejahatan dari dunia itu Dan tentunya Zeta yakin kalau tuanya mampu melakukan itu Makanya dia semuanya punya generasi seperti itu Nah ternyata ada beberapa anggota yang setuju dan mendukung rencana Zeta Dan salah satunya adalah nomor 559 atau yang punya nama asli Victoria Karena anggota yang seperti Victoria kan semuanya menganggap Zedo layaknya seorang dewa dan semuanya menuhankannya Jadi mereka yang mendukung rencana Zeta berpikir yang layak disebut sebagai seorang dewa di dunia itu adalah Zedo Bukan Matrix yang selama ini dianggap sebagai dewi atau dewa Ya memang selama ini kan banyak orang yang menyembah dewi Matrix dan namanya sangat dikenal di mana-mana Tapi bagi Victoria dan beberapa anggota lainnya, Matrix itu tidak pantas disebut sebagai dewa karena selama ini dia telah membiarkan jutaan orang mati akibat kerasukan Justru sedulah yang selama ini telah menyelamatkan mereka bersama organisasi yang diciptakannya Nah karena ada beberapa anggota yang mendukung rencana Zeta, Halitus menciptakan fraksi sendiri di dalam organisasi atau fraksinya Zeta Tapi entah apakah ada fraksi lain atau mereka yang menolaknya atau tidak Cuma yang pasti Zeta dan fraksinya itu kurang suka dengan metode Alpha selama ini yang bagi mereka terlalu lembut Tapi bukan berarti fraksi Zeta dan Alpha saling bermusuhan Tentu Zeta dan fraksinya sangat menghormati Alpha tapi mereka juga tidak menyukai metode yang digunakan Alpha selama ini Karena mereka tahu kalau Alpha tidak pernah memikirkan rencana mengenai apa yang akan terjadi setelah Zeta dan Alpha berhasil di kalahkan sepenuhnya atau di masa depan nanti Tentu kita tahu kalau Alpha selama ini berjuang sangat keras demi bisa memusnahkan Zeta dan juga menyelamatkan mereka semua yang mengalami kerasukan Namun ternyata di sisi lain Alpha juga percaya kalau Zeta dan tidak akan bisa menghancurkan Zeta sepenuhnya Karena Zeta dan Zeta dan fraksinya sudah seperti agama atau ideologi dan suatu agama itu sangat susah untuk dihilangkan Jadi mungkin bagi Alpha walaupun Zeta dan berhasil mengalahkan Zeta dan menghancurkan semua fasilitas mereka Tetap saja masih ada banyak orang yang mengandung agama itu dan punya pemikiran seperti yang kota Zeta sebelumnya Lalu nantinya mereka akan menciptakan Zeta diabolos lainnya Jadi tidak akan ada matinya selama masih ada orang yang punya prinsip dan pemikiran seperti Zeta diabolos Tapi memang Zeta sendiri sudah benar-benar menguasai agama suci di dunia itu dan dari dulu mereka sudah menciptakan doktrin yang sangat kuat Tentu Alpha lah yang benar-benar memahami hal itu makanya dia semeragu apakah sekte diabolos benar-benar bisa dihancurkan sepenuhnya Tapi kalau melihat rencana Zeta, sepertinya Zeta yakin kalau Zedo mampu mempercentahkan sekte diabolos dan menciptakan dunia yang lebih baik Makanya Zeta dan fraksinya berambis untuk menjadikan Zedo abadi dan juga menghilangkan semua kejahatan di dunia itu Ya mungkin mereka berniat menciptakan dunia yang benar-benar damai dimana tidak ada lagi perbedaan dan kejahatan Dan diatas semua itu Zedo lah yang menjadi dewa bagi mereka semua Cuma di spoiler ini masih belum bisa dipastikan apakah Alpha menolak rencana Zeta dan fraksinya atau tidak Atau apakah ada fraksi lain yang mendukung Alpha dan menolak rencana Zeta Cuma jika sudah ada fraksi sendiri di dalam organisasi, tentu hal itu bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan di dalamnya Kalau C-Cenderisi mungkin gak akan nolak jika memang ada metode yang bisa membuat dirinya bisa hidup abadi Karena sebelumnya saja dia semat mengatakan ingin punya umur yang cukup panjang atau setidaknya sampai ratusan tahun Karena kan C-Cenderi adalah ras manusia yang punya umur sangat pendek Lalu spoiler lainnya dijelaskan kalau sekte sudah mulai beroperasi lagi di bawah kerajaan Midgar Karena ternyata di Akademi Midgar ada satu lengan diabolos yang selama ini disegel di tempat itu dan jelas itu lengan kanannya Jika seperti itu kemungkinan letak lengan diabolos disegel itu jauh di bawah tanah Karena memang di bawah tanah kota Midgar karena ada runtuhan kuno dan dulunya Ross Oriana pernah melarikan diri lewat celuri itu Kalau di web novelnya si lengan diabolos yang satunya itu disegel di kerajaan Oriana Dan yang digunakan untuk menyegel adalah kekuatan dari pahlawan manusia yaitu Freya Jadi mungkin di like novelnya hanya lokasinya saja yang berbeda dan kekuatan yang menyegel lengan itu tetap milik pahlawan manusia yaitu Freya Lalu berikutnya dijelaskan kalau Nina adalah sahabat kelar di Akademi Dan ternyata Nina juga merupakan bawahan pribadi Zeta walaupun dia bukan anggota Zero Garden Sekilas kalau kita perhatikan wujud Nina itu dia seperti manusia dan malahan mirip seperti Ras Beastman dan punya mata seperti mata kucing Tapi entah kenapa telinganya masih mirip seperti manusia atau mungkin saja dia merupakan campuran antara manusia dan Ras Beastman Dan berikutnya lagi diceritakan kalau Claire dan Aurora melakukan kerjasama dan bahkan sepertinya mereka sudah bisa saling berkomunikasi Ya kalau hal itu mungkin sudah bisa kalian tebak karena di akar kota tanpa hukum saja Aurora semat menggunakan tubuh Claire untuk melawan Elizabeth Dan setelah kejadian itu muncul tanda misterus di tangan Claire yang sepertinya masih belum bisa dihilangkan sampai saat ini Karena disini Claire kelihatan masih menggunakan perban di tangan kanannya Disini juga ada ilustrasi yang menampilkan Aurora yang tubuhnya menyatu dengan tubuh Claire Tapi kemungkinan orang lain tidak bisa melihat itu dan hanya Claire sendiri yang bisa melihatnya Dan juga ada satu anak kecil dengan senyuman yang cukup menakutkan yang sepertinya juga adalah Aurora Lalu berikutnya dijelaskan kalau Sedo telah membunuh Fenrir yang merupakan salah satu petinggi sekte atau 12 round Dan bahkan diketahui di volume 5-nya Sedo telah membunuh 2 di antara mereka Disini sih ada ilustrasi karakter baru yang sepertinya merupakan petinggi sekte Cuma masih belum tahu apakah itu orang yang bernama Fenrir atau petinggi sekte yang satunya Ya tentu hal itu akan menjadi pertarungan yang sangat menarik Karena seperti yang kita tahu kalau orang yang menempati 12 kursi memang punya kekuatan yang tidak main-main Gue rasa sih akan ada kekacauan yang sangat besar di kota Midgard Atau jauh melebihi insiden penculikan Aleksia di volume 1-nya Karena pastinya kehancuran yang diakibatkan dari pertarungan Sedo melawan 2 petinggi sekte yang sangat besar Walaupun belum bisa dipastikan mereka bertarungnya di mana Disini yang mendapatkan ilustrasi di volume 5-nya juga kebanyakan mereka yang dari Akademi Midgard dan juga Putri Ari sendiri Tapi untuk karakter baru yang lain seperti Isaac, Suzuki Hope, dan Kristiana Hope masih belum dijelaskan di spoilernya guys Cuma kalau melihat dari seragamnya sudah pasti mereka dari Akademi Midgard dan mungkin saja mereka di tahun ketiga seperti Kelarga Geno Lalu yang terakhir Rose resmi menjadi ratu kerajaan Oriana dan ternyata dia sudah potong rambut guys Tapi sayangnya negara-negara lainnya lebih memilih mengikuti perintah gereja dan mereka berniat menghancurkan kerajaan Oriana di masa depan nanti Tantoro sendiri tidak akan tinggal diam dan memutuskan untuk berafiliasi dengan Sedo Garden Demi bisa mempertahankan kerajaan Oriana dan juga mengalahkan sekte di Ebolos Dan disini kita juga bisa melihat nomor 664 dan 665 yang memang selalu bersama Rose Oriana Cuma disini mereka terlihat menggunakan pakaian pelayan jadi mungkin saja mereka akan ditempatkan di kerajaan Oriana Untuk menjadi penghubung antara Sedo Garden dan juga kerajaan Oriana Ya cuma itu aja spoiler volume 5 yang gue dapet dari mereka yang udah baca novelnya langsung Jadi kalau kalian tanya gimana nasib bakannya dan seperti apa keadanya saat ini Tentu gue sendiri masih belum tahu dan kita lihat aja nanti di pembahasan volume 5nya langsung Oh ya ternyata ilustrasi Zeta dan Eta emang jauh lebih keren di like novelnya walaupun di animenya juga sangat mirip Dan sepertinya volume 5 ini memang sudah jadi catahnya mereka untuk tampil dan diceritakan lebih banyak Tapi sekali lagi gue tegasin kalau ini baru spoilernya saja Dan untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas volume 5nya langsung Atau kalian bisa baca sendiri langsung like novelnya Yowra Sabriya dari Macha Soda Ditunggu LN volume 5nya bang Oke nanti kalau gue udah baca pasti langsung gue bahas Thank you Macha Ya mungkin sekitar aja untuk pembahasan kali ini Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksinya aja di bawah Thank you nama bersama ketemu di video lainnya Salam Kuroges Sampai jumpa